Cuma mau ngasih tau aja nih, kalau baru-baru ini ada 2 manhua yang kayaknya agak sayang juga kalau dilewatin Keduanya ini adalah manhua yang dipublish oleh Kaka Webtoon Tapi sayangnya Mimin masih belum mendapatkan informasi apakah keduanya merupakan adaptasi dari novel ataupun bukan Langsung aja yang pertama ada Strongest Level 1 Player Ini konsepnya sih kurang lebih hampir sama dengan manhua level 1 player Saat ini sudah memiliki 20 chapter untuk raunya dan 16 chapter untuk translate bahasa Indonesia Singkatnya, jadi si MC di manhua ini sebenarnya adalah player yang lemah Tapi dalam suatu insiden ia pun terjebak dan pada akhirnya levelnya pun berubah menjadi level 1 Tapi bukannya menjadi semakin lemah, ia malah mendapatkan banyak hal-hal yang menguntungkannya Sehingga bisa menjadi player yang sangat kuat walaupun hanya memiliki level 1 Lalu yang kedua ada Dark and Light Martial Emperor Nah, kalau kalian misalkan nyari manhua dengan MC yang kejam dan tak kenal ampun Terus nggak naif Manhua ini kayaknya cocok banget Sampai dengan saat ini kalau nggak salah sudah memiliki 21 chapter untuk translate bahasa Indonesia Singkatnya, si MC ini ingin membalas dendam atas semua orang yang telah mengkhianatinya Dan juga mencari pelaku dibalik hancurnya, keluarganya Si MC ini mati lalu beregresi tepat sebelum ia menjadi Dark Emperor Ya bisa dibilang pas lagi cupu-cupunya lah Tapi dengan beberapa informasi yang dia ketahui di masa depan MC pun berusaha untuk menjadi lebih kuat dalam waktu yang singkat Dan juga tentu saja berencana untuk balas tendam dan mencegah kehancuran keluarganya Pokoknya kalau kalian suka dengan MC yang nggak kenal kompromi Kalian harus baca manhua ini Nah, itu dia dua manhua yang belum lama rilis Yang kayaknya agak sayang kalau misalkan dilewatkan Bagi yang penasaran, coba cek aja di web kesayangan para readers Itu aja dulu, ketemu lagi di next video Bye-bye